Jumat Keramat Gubernur Fed di Amerika itu bilang bahwa definitely bulan Maret akan keluar interest rate Nah kebetulan apa yang terjadi adalah SMP juga turun ya Lalu ada kenaikan dikit Lalu kebanyakan dari apa namanya kita lihat ya Dari ini Ya guys ya dari CNBC kita lihat bahwa kebanyakan turun ya Hari ini ya Yang dimana penurunannya juga lumayan Ya guys ya jadi kalau kita lihat dari sini di Asia Merce semua gitu ya Tetapi memang anomali di Indonesia Nah I was wondering guys ya I was wondering bahwa Apa namanya hari ini Akan terjadi kenaikan ya Apa namanya hari Jumat Nah kalau gue sih melihatnya bahwa sangat-sangat rentan ya IASG ya Karena kalau kita lihat juga dari future-nya itu naik Ya tetapi Kemarin merah ya Apakah akan nge-rebound atau enggak kita lihat Ya lalu setelah itu dari EU yang baru buka hari ini Ya mereka Deutsche Bank naik 4,7% Ya bank akan terus naik ya guys ya Ingat ya saham-saham bank Karena interest rate naik Indonesia pasti akan naik juga interest rate-nya Ya guys ya Jadi kita tunggu aja Keputusannya seperti apa Karena dia harus mengimbangi di bulan Maret nanti Ya guys ya Kemungkinan dari 3,5% Mungkin akan naik Ya berapa basis point Mungkin akan kelima Ya Nah tetapi jeleknya adalah Apa namanya Bunga pinjaman juga akan naik ya guys ya Nah Dari sini Kalau menurut gue Ya Ya guys ya Akan Lucu buat bank-bank gitu ya Harus hati-hati akan drop sedikit Buat Saham-saham Tetapi habis itu Kenyataannya biasanya dari interest rate Habis itu dia meluncur lagi naik ya Jadi Dan juga kalau kalian yang trade di forex ya guys ya Kalian akan lihat bahwa USD sangat-sangat menguat gitu ya Di sini juga USD sangat-sangat menguat ya guys ya Yang membuat Apa namanya Apa namanya Akan Apa namanya Akan membuat IHSG Daktikduk ya Daktikduk Dair pisang Eh apa ya IHSG mau ke money Oke guys Jadi seperti itu Dan kalau kalian lihat Dari ininya ya guys ya Gue akan ngambil dari sini JKSE Ya cuy JKSE JKSE SS Ya Naik dikit Hati-hati Kepentok disini ya Dan hati-hati Tapi menurut gue 6500 6400 Support yang kuat ya guys ya Mudah-mudahan Sideways Sideways aja Dan penurunannya hanya kecil Ya Kemarin hari ini juga Mengenai Omicron Juga disebut oleh Menkes Bahwa Hampir 87% apa Almost 90% ya Almost 90% Bahwa kebanyakan yang terserang Va'a COVID saat ini Adalah OTG Ataupun mild symptoms ya Atau mild Symptoms Dan yang membutuhkan oksigen Itu hanya beberapa persen Dan kali ini Yang meninggal Gara-gara Omicron Hanya 3 Ya Mudah-mudahan Steasis Dan semuanya bisa disembuhkan Aduh Iya kan Oke guys Nah Kalau kita lihat-lihat Nanti Kita lihat juga dari Ininya ya Dari sini Kita lihat Dari Neo ya cuy Ya Mudah-mudahan ada nih Neo Ada nih Uplah Uplah Oke Dari Neo ya cuy Eh dari Ini ya Kita lihat bahwa Nah Dari heatmapnya Kita lihat bahwa IHSG Ya Ya Kita lihat Trans Energy Lumayan ya Kita lihat ya Lalu bank Juga lumayan ya Tadi yang gue bilang ya IDXG 330 Apa lagi Ya finance ya Lumayan ya Finance juga lumayan Trans lumayan Energy lumayan Jadi Go to nya disitu Yang akan dijahas Oleh Om Muntansir Oke So tanpa banyak kata-kata lagi Saya persilahkan Om Muntansir Untuk menjelaskan Detailnya Oke guys So see you Dan lihat saham-sahamnya Yang masih naik ya guys ya Koreksi sikit Masih naik Nah itu dia Ya Oke guys Monggo Halo Selamat malam Oke Gimana kabarnya Oke Gimana kabarnya Kalau market hijau Kabarnya Pasti bagus ya Oke Semoga teman-teman semua Pada sehat-sehat semua ya Dijauhkan dari penyakit Semuanya Oke Yang sehat tambah sehat Yang lagi sakit Semoga Cepat diangkat Penyakitnya Oke Kita langsung aja Untuk pembahasan Di tanggal 28 Januari 2022 Di hari Jumat Nah loh Gitu ya Oke Langsung aja ya Market tadi udah dibahas juga Mau menyusah Jadi kita langsung aja Ke Stoknya Oke Pertama ada Indy ya Oke Indy Setelah dia koreksi Membuat low disini ya Udah mantul Jadi untuk saat ini Kalau mau beli 1980 SL bisa dipasang Di 1850 Semoga bisa lancar Menuju yang pertama 2150 Dan yang kedua Semoga dia lancar Sampai ke arah 2350 ya Kalau bisa tembus lagi Wadidaw ya Bakal Lumayan Jadi seperti itu Untuk Indy nya Lanjut ada ITMG Samsung Batu Baranya Udah lumayan ya Jadi kalau Sam Batu Baranya Udah lumayan Biasanya Yang ekor juga Perkapalan juga ya Yang pertama Kita bakal bahas ITMG dulu ya Untuk Saat ini Nice ya Udah bisa keluar nih Dari area Sideway nya Tapi apakah Bisa Dibilang terkonfirmasi Belum ya Baru sekali Jadi Kita lihat aja Semoga dia gak turun lagi Di bawah sini ya Jadi untuk sekarang Kalau mau beli Bisa di 21900 SL nya bisa dipasang Di Bawah 21.000 Menuju Area Ke 24 125 Kalau bisa lancar Mungkin bisa lancar Sampai ke area 27.000 ya Kalau gak ada Halangan Tapi tetep ya Naiknya Gak mungkin Langsung ini ya Pasti bertahap Dan pasti ada Drama-dramanya juga ya Jadi Disesuaikan sama Trading nya Bias-bias Yang lain-lain Seperti news Pompoman Dan segala macem Dihindarin aja Jadi fokus ke Trading plan Masing-masing Oke Seperti itu Untuk ITMG Lanjut Ada TPIA TPIA masih Jalan ya Kencang ya Setelah dia bisa Break out dari Next line nya Ini belum ada Satu kali pun Kendall merah Atau koreksinya Jadi untuk sekarang Hati-hati Di area 8.600 ya Kalau bisa tembus lagi Mungkin bisa lancar Sampai ke 9.200 Untuk sekarang Kalau mau beli Dimana Tunggu dulu Koreksinya ya Karena Ini udah naiknya Udah lumayan Idealnya Dia harus koreksi dulu ya Kalau dia mau Melanjutkan Kenaikannya Untuk copet Bisa ya Cuman Dia ini Karakter sahamnya Untuk TPIA Kenaikan Per daily nya Itu gak terlalu Signifikan ya Gak terlalu Fluktuatif Jadi Untuk copet pun Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu disarankan ya Karena Upsidenya kecil Yang kedua Dia gak terlalu Gak terlalu Untuk yang swing Pilihan masing-masing Pilihan masing-masing Kalaupun mau masuk Gak usah Banyak-banyak ya Gak bisa lebih dari 200 ribu Terus kali ngebit Jadi seperti itu Untuk Dari chartnya sendiri Kalau mau beli 414 SL di 400 Di bawah 400 Menuju area 428 Kalau misalnya Gak cocok ya Cari yang lain aja Yang penting Udah diingetin Kalau yang ini Gak terlalu Gak terlalu Lanjut Ada Adro 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 Kita lihat ya Kalau dia gak turun Di bawah 2180 Gak jebol lagi Ke bawah sana Mungkin bakal naik ya Cuman kalau misalnya Jebol Ditinggalin dulu aja Jadi untuk sekarang Kalau mau beli Kalau saya sih Mungkin bakal tunggu Di 2320 ya Menuju ke 2400 Kalau bisa lancar Mungkin bisa lancar Nampir ke area 2650an ya Jadi seperti itu Pasang aja SLnya Di bawah-bawah 2200 ya Jadi seperti itu Untuk Adro Lanjut Ada kios Oke Kios untuk Menurut Saya Belum ya Bisa aja Ini cuman Dead cat bounce Doang Kalaupun mau Dicopet Ya silahkan Mungkin bisa Mentok Sampai ke 480 ya Kalau besok Merah lagi ya Ditinggalin dulu ya Apalagi dia Kalau misalnya Dia bikin low Di bawah 334 nya lagi ya Jadi harus Hati-hati Karena posisi Saat ini Masih Cenderung Strong Downtrend ya Masih kenceng Downtrendnya Jadi Untuk yang swing Cari yang lain Dulu aja ya Kalau pun mau copet Silahkan Asal Tangan Dan Ininya cepat Jadi Seperti itu Lanjut Ada Kino Oke Kino Kino Untuk Kino Kalau mau swing Tunggu dulu ya Tunggu dulu mungkin Koreksinya Di area-area sini ya 2350an ya Kalau dia bisa mantul Bisa setelah koreksi Dan mantul Mungkin boleh dicicil Cuman kalau misalnya Besok dia jalan Dicopet dulu aja Mungkin masih bisa Nyentuh area 2650an ya Jadi seperti itu Untuk yang swing Jangan buru-buru ya Untuk Yang fast trade Disesuaikan dengan Kondisi market Besok ketika Buka ya Marketnya Jadi seperti itu Lanjut Ada BMRI BMRI lumayan cakep ya Setelah dia sideway Sejak Oktober lalu ya Dan sejak 2 hari kemarin Dia udah Bisa keluar ya Dari area sidewaynya Which is lumayan banget Dan sepertinya Bakal seru ya Jadi untuk sekarang Kalau mau beli Coba tunggu di 7500 Menuju ke area 8000an ya Ya 8000 ya Mungkin bisa nyampe Ke area 8000 And beyond ya Untuk BMRI nya Jadi seperti itu Oke Lanjut Ada BBNI Oke Untuk BBNI nya Ini juga dia Mau coba keluar dari Sideway nya ya BBNI ya Jadi untuk sekarang Tunggu aja Di 7250 Menuju ke area 7500 dulu ya Untuk saat ini ya Kalau dia bisa lancar Mungkin bisa lancar Sampai ke area 7800 dan ke 8000 nya Untuk SL nya dimana Untuk SL nya Pasang aja bertahap Yang pertama Di bawah 7000 Yang kedua Di bawah 6900 ya Jadi seperti itu Untuk BBNI nya Oke Lanjut Ada BBCA Oke Untuk BBCA BBCA juga Udah mau coba Keluar lagi ya Untuk sekarang Pasang aja SL nya Di 7625 Kalau mau beli Beli di 7750 ya 7750 Menuju ke area Yang pertama 8000 Dan yang kedua Mungkin bisa nyampe ke 8250 ya Untuk BBCA nya And beyond ya Mungkin bisa Mungkin bisa Nyampe 8600 3 sampai 6 bulan Kedepan ya Jadi seperti itu Untuk BBCA Lanjut Ada Bumi Oke Bumi 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 Untuk Bumi Yang ini sih Dicopet dulu aja ya Kalau mau swing Coba Bisa tunggu Di 78 Atau Tunggu pantulannya Di 75 SL nya Di 68 Menuju ke area 85 Dan ke 90 Jadi seperti itu Untuk Bumi Kalau dia besok Langsung Loncat Dicopet dulu aja ya Jangan di lama-lama Pegangnya Oke Kalau udah cuan Bungkus dulu aja Nanti dibawa Koreksi lama Yang asalnya cuan Balik lagi Jadi Minus Jadi seperti itu Untuk Bumi Lanjut Ada BRMS Oke Setelah dia naik kemarin Hari ini Soso ya Doji-doji aja nih Tadi sempet mantul juga Dari area 130 nya Untuk sekarang Beli di 138 SL di 131 Menuju area Ke 145 Dan ke 150 Jadi seperti itu Untuk BRMS nya Lanjut Ada Trin Nah Ini lumayan Baru sekali Baru sekali Naik Setelah kemarin Koreksi Di minggu lalu Hari ini Sudah ada Kenaikan lagi Jadi untuk saat ini Kalau mau swing Tunggu di 332 334 Sampai 330 Di area sana Kalau misalnya mantul Silahkan Pasang SL nya Di bawah 300 Kalaupun besok Dia langsung naik Dicopet dulu aja Mungkin bisa Lancar Sampai ke area 380 nya Jadi seperti itu Untuk trim Oke Lanjut Ada Pitro 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 masih Sideway Sebenernya Jadi untuk sekarang Tunggu aja Di 2320 Body candle nya Untuk SL nya Bisa dipasang Di 2200 Atau Di bawah 2130 Menuju area 2450 Dan ke 2600 Untuk Pitro nya Seperti itu Lanjut Ada S-Fan S-Fan Ini Kalau Dilihat dari Candle nya aja Sepertinya Tidak terlalu Liquid Coba cek Sedikit Intip Cuman 1 juta Volume Jadi Seperti itu Jadi untuk Saat ini Tidak terlalu Direkomendasi Atau Tidak terlalu Disarankan Karena yang pertama Tidak terlalu Liquid Kalau pun Mau Pasang aja SL nya Di 1500 Mungkin Bisa lancar Sampai ke 1550 Dan ke 1580 It's up to you Kalau mau ambil Silahkan Kalau enggak Cari yang lain Lanjut Ada Aldo Aldo Ini juga Sudah lumayan Mantul Mungkin bisa lancar Sampai ke 1485 Kalau bisa keluar Lagi dari 1485 Mungkin bisa lancar Sampai ke Area 1700 Untuk Aldo Pasang aja Untuk saat ini SL nya Di bawah 1300 Jadi seperti itu Untuk Aldo Oke Lanjut Ada PTBA Another Call Another Batubara PTBA Ini juga Sudah mau keluar Disini ada Area Resisten Dan ini Sepertinya Sudah Mulai keluar Untuk sekarang Pasang aja SL nya Di 2790 Kalau mau beli Di 2870 Menuju area Ke 3000 Dan ke 3150 Untuk PTBA Semoga Dia lancar Jaya Kalau kita Lihat Nah Mungkin Ada Seperti Ini ya Head and Shoulder Kita coba Gambar-gambar Dikit ya Ini saya Lihatnya Di weekly Nah Jadi Kira-kira Seperti ini ya Untuk ininya Oke Jadi Seperti itu Untuk PTBA Kalau Dia bisa Breakout Sepertinya Bakal Ini ya Bakal Jauh Larinya Tapi Untuk Hit targetnya Mungkin juga Bakal lama Kalau kita Lihat dari Dari pertama Kali Pembentukan Polanya Jadi Seperti itu Lanjut Ada Temas Oke Untuk Temas Untuk Sekarang Ini Sudah Mulai Keluar Kalau Mau Beli Tunggu Dulu Koreksinya Kalau Misalnya Ada Pantulan Di Area 1540 Mungkin Boleh Dicicil Untuk SL Pasang Di bawah 1435 Menuju Ke area 1800 Dan 2000 Jadi Seperti itu Untuk Temas Lanjut Ada Wifi Wifi Kalau Kita Lihat Dari Chartnya Sangat Jelas Lagi Downtrend Cuman Untuk Saat Ini Apakah Bakal Ada Pembalikan Arah Mungkin Mungkin Bakal Ada Pembalikan Arah Konfirmasinya Dimana Yang Pertama Kalau Dia Bisa Tutup Dan Bertahan Di Atas 600 Itu Mungkin Bisa Lancar Nyampe Ke Area 725 Dan Ke 785 Untuk Sekarang Kalau Mau Cicil Silahkan Pasang SL Di Bawah 550 Jadi Seperti Itu Untuk Wifi Lanjut Ada Link Oke Untuk Link Hati Hati Di area Sini Ada Resisten Yang Cukup Kuat Udah Lama Coba Diuji Tapi Belum Bisa Di Breakout Belum Bisa Breakout Ke Atas Jadi Untuk Sekarang Pasang SL Di 4260 Kalau Mau Beli Di 4410 Untuk Area Take Profit Untuk Sekarang Tidak Bisa Jauh Jauh Dulu Yang Pertama Di 4580 Dan Yang Kedua Di 4800 Jadi Seperti Itu Untuk Link Lanjut Ada UNTR Untuk 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 UNTR Kalau Saya Sendiri Mungkin Bakal Tunggu Di 23850 Kalau Bisa Keluar Dari Area Tersebut Mungkin Bisa Lancar Sampai Ke 25600 Dan Ke 27000 Untuk Sekarang SL Dimana SL Di 22725 Jadi Seperti Itu Untuk UNTR Lanjut Ada Excel Untuk Excel Oke Hati-hati Aja Di Area Sini 3230 Kalau Dia Tidak Bisa Tembus Kemungkinan Dia Bakal Mantul Lagi Ke Area Bawah Mencari Support Lagi Jadi Untuk Sekarang Kalau Saya Mending Tunggu Sekalian Di 3250 Kalau Bisa Keluar 3250 Mungkin Bakal Lancar Sampai Ke 3400 Dan 3500 Untuk Excel Jadi Seperti Itu Untuk Sekarang Kalau Mau Ambil Ya Bisa 3130 SL Di 3050 Cuman Lepasnya Di 3200 Jadi Silahkan Dihitung Reward Kalau Misalnya Masuk Ya Diambil Kalau Misalnya Enggak Cari Yang Lain Dulu Oke Lanjut Ada Yellow Yellow Apakah Bakal Reversal Belum Belum Tentu Jadi Untuk Sekarang Kalaupun Dia Naik Dicopet Dulu Aja Mungkin Bisa Lancar Sampai Ke 182 Cuman Kalau Misalnya Dia Turun Mungkin Baru Ada Pantulan Di 146 Selama Dia Tengbus Di Bawah 127 Skenarionya Paling Jelek Sideway Dulu Untuk Yellow Jadi Seperti Itu Lanjut Ada Harum 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 Juga Salah Satu Yang Mungkin Bakal Oke Jadi Untuk Sekarang Kalau Mau Beli 11200 SL Bisa Dipasang Di Bawah 104 50 Dan Yang Kedua Bisa Dipasang Di Bawah 10 Ribu Jadi Bertahap Aja Untuk SL Kalau Tadi Bisa Keluar Dari 11200 Mungkin Bakal Lancar Sampai Ke 13 Ribu Jadi Seperti Itu Untuk Harum Oke Lanjut Ada BEPS BEPS Juga Lumayan Hari Ini Tadi Kenaikannya 17 17 Persen Lebih Untuk Sekarang Beli Di 5170 SL 4450 Menuju Area 5900 Hati-hati Kalau Misalnya Dia Tidak Bisa Tembus Dari Sini Better Di Out Dulu Aja Atau Take Profit Dulu Aja Mau Sebagian Atau Full Silahkan Diatur Masing-masing Cuman Ini Bakal Seru Kalau Misalnya Bisa Keluar Dari Area Sini Dari Kotak Sini Menuju Ke Area 7050 Dan Ke 8000 Untuk BEPS Lanjut Ada Feed Untuk Feed Untuk Sekarang Beli Di 550 SL Bisa Dipasang Yang pertama Di 520 Yang kedua Di Bawah 500 Menuju Area 640 640 640 Dan Ke 750 Jadi Seperti itu Lanjut Ada Film Film Mau Coba Breakout Kemarin Udah Coba Breakout Dan Hari Ini Tes Support Jadi Untuk Sekarang Kalau Mau Beli Tunggu Aja Di 1020 Tunggu Di 120 SL Bisa Dipasang Di Bawah 960 Atau Di Bawah 880 Menuju Ke Area 1100 Untuk Film Seperti Itu Untuk Film Lanjut Ada Cepin Cepin Menurut Saya Ini Cuma Retest Aja Kita Tunggu Aja Pullback Di Atas 6525 Menuju Ke 6750 Untuk Sekarang Pasang SEL Di Bawah 6300 Oke Tadi Yang Pertama 6750 Kalau Misalnya Bisa Keluar Lagi Mungkin Bisa Lancar Nampai Ke Area 7200 Untuk Cepin Oke Jadi Seperti Itu Lanjut Ada MRT Oke Untuk Stok Yang Terakhir Ada AMRT Oke AMRT Overall Kalau kita Lihat Sebenarnya Dia masih Downtrend Terbukti Disini Ini Ini Ada Downtrend Lainnya Udah Berapa Kali Dissentuh Tapi Dia Mantul Lagi Kebawah Kita Lihat Apakah Ini Bakal Mantul Kebawah Atau Dia Bisa Keluar Dari Downtrend Lainnya Jadi Untuk Sekarang Kalau Saya Mungkin Bakal Tunggu Di 1250 Menuju Ke Area 1400 Jadi Seperti Itu Untuk MRT Oke Stoknya Udah Abis That's All Untuk Analisanya Semoga Bisa Membantu Teman Teman Semua Dalam Membuat Trading Plan Dalam Mencari Stok Pick Dan Segala Macemnya Semoga Bisa Cuan Konsisten Semuanya Oke See you Guys And Bye Bye Mangga Om Dilanjutkan Oke Kita Lihat Ya Guys Ada Beberapa Saham Saham Yang Kamu Request Ya Guys Coba Gue Masuk Kesini Pertama Gue Akan Masuk Ke Stock Bit Ya Ke Stock Bit Kita Akan Masuk Kesini Guys Pertama JPSO JPSO Om Ya Siap JPSO Ya JPSO Guys Ya Durr Ya Masih turun sih Kalau menurut gue Ya Ini Lagi Apa namanya Bertahan Di Averagesnya Tapi Kalau menurut saya Dicopet Si oke ya Tapi Kalau untuk Diswing Harus Diatas 178 Ya Mungkin Abis itu Bisa Kesedua 19 Atau 238 Oke Lanjut Setelah itu Kita Masuk Ke Area Sini Ya Intip Indiamar Babs Udah ya Udah dibahas ya Itu ya Oleh Muntansir Lanjut Setelah itu Kita Masuk Ke Instagram Instagram Oke Instagram Cuy Ya Pertama Ada 9 plus Ya Mohon maaf Ini Ada request You Are With Come To Crypto You Can Join Free Blah 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 Nanti Kita Bahas Terus Abis itu Kita Masuk Kesini Ya Guys Iyata Iyata MLPL Saham Saham Ini Pastinya Angkut Ini Ya Mudah-mudahan Laya Angkut Sini 57 Ini Tes support Dari Jebol Kalau Kalau Besok Berhasil Tembus 73 Oke Loh Di Apa Dapat Bisa 85 Atau 90 Area Situ Ya Kalau Besok Ijo SL Kalian Taruh 65 Gue Saranin Sebaiknya Untuk Oleng Olengan Kayak Begini Mendingan Di Copet Saja Oke Lanjut Setelah Itu Kita Masuk Ke Babs Babs Ya Udah Amar Dan Real Amar Kalau Ngasalah Belum Ya Amar Real Masih Turun Apalagi Kalau Besok Turun Dalam Dari 5 3 5 20 Ya Mungkin Baru Ke 4 75 Lalu Setelah Itu Real Real Kalau Menurut Saya Ini Masih Turun Ya Dan Mungkin Baru Mantul Di 53 Apalagi Ini Kelihatan Dari Ijo Dikit Habis Itu Kelihatan Mau Turun Banyak Yang Pengen Ijo Dikit Terus Pengen Ambil Kelihatan Gaya Begini Tapi Kalau Besok Jalan Lagi Mungkin Yang Nyampenya 75 Doang Ya Dan Dioain Kalau Misalnya Jebol Naik Ke Atas Lagi 95 Tapi Kalau Dilihat Dari Candlenya Saat Ini Let's See Lah Ya Mudah Mudah Nyampen 68 Tapi Kalau Dia Jebol Lagi Merah Bodi Candle Di Atas Masuk Lagi 50 Lanjut Setelah Itu Babes Amar Real Real Amarnya Tadi Udah Babes Amarnya Lanjut Setelah Itu BNBA Om BNBA Kalau Kalian Ini Ya Gue Selalu Bilangin Kalau Kalian Nggak Sebut Time Framenya Berarti Gue Akan Bahas Di Daily Siapa Tau Ada Yang 30 Menit Itu Bocok Atau 30 Menit Oke Oke Guys BNBA Kayaknya Mulai Flat Tapi Kalau Gue Akan Tunggu Dia Di Atas 32 10 Barulah Gue Ambil Kalau Sekarang Ya So Kalau Dia Ijo Ya Gue Akan Taruh Target Di 30 20 Ya Kalau 32 10 Mungkin Bisa Nampai 44 70 Ya Oke Lanjut Setelah Itu Ada Amar Sama Toba Amarnya Tadi Udah Toba Toba Cuy Nah Ini Seru Ya Udah Balik Mudah-mudahan Tembus Menuju 16 55 Ataupun 1940 SL Kalian Taruh Di 1380 Beli Di area 1500 Disini Ada Toba Ada Toba TPI Lupa Gue Ya Harusnya Bagus Taruh Toba Ya Om Tansir Gue Lupa Oke Lanjut Setelah Itu Ada Bahas MLPL Mari MLPL Kalau Menurut saya Masih Turun Dan Ini Kayaknya Mau Turun Lagi Ya Harus Hati-hati Dan kalau turun Mungkin ke 148 Atau 89 Lalu Setelah itu Mari M-A-R-I 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 Lagi naik Ya Lagi naik ya guys Tapi hati-hati Belum uptrend Ya Mungkin Ada decade bounce Jadi targetnya Ke 396 Aja Ya Ataupun Ke 418 Ya Oke Lanjut Setelah itu KF Turun Ya Dan Cenderung Flat Ya Mungkin Kalau dia Naik Atau Mungkin Dia Biasanya Ara Gitu Ya Ditunggu Aja Targetnya Mungkin 2320 Saya Akan Melihat Kalau Di atas 2460 Atau Di atas 2690 Ya Mungkin Di Aera Sini Aja Oke Lanjut Setelah Itu Bumi Bumi Kalau Ada Kita Udah Bahas Bumi Lalu Setelah Itu Bulan Gurit 0 Lucy Punya Gimana Lucy Ya Begitu Deng Kalau Mantul Seru Besok Ya Kalau Mantul Oke Ini sih Lagi istirahat Mudah-mudahan Kayak gini Menuju 100 Baulan Baulan Just Nanya Nasi Dan BBI BBI Nasi 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 goreng Apa Nasi goreng Gila Ini Lagi Ters Support Ya Guys Kalau Dia Mantul Lagi Ya Body Candle Ditutup 440 Mungkin Menuju 500 Ya Tapi Kalau Untuk Saat Ini Kalau Dia Jebol Dari 402 Hati-hati Ya Baru Mantul 368 Ya Itu Nasi Lalu BBI 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 Kalau Menurut Saya Kalau Dia Mantul Tembus Dari 6350 Barulah Seru Menuju 7725 Kalau Nggak Mantul Dan Even Dia Turun Kebawah 5275 Dan Turun Lagi Kebawah Ya Di Bawah Itu Ya Berikan Nanya Di Bawah Itu Lupain Oke Lanjut Setelah Itu Itu Udah Nasi Udah BBI Udah IPPE Untuk Swing Panjang Oke IPPE Untuk Swing Panjang Gua Asumsikan Ini Di Weekly Ya Untuk Swing Panjang Di Weekly Oke Baru Naik Saat Ini Ya Mungkin Target Ke 247 Atau 300 Saham Baru Nggak Begitu Bagus Untuk Di Dilihat Ininya Panjang Panjang Seberapa Bagus Kalau Udah Ada Historical Tapi Kalau Kalian Mau Monggo Monggo Aja Gitu Tapi Apa Namanya Semoga Bisa Menjadi Ini Ya Oke Nah Jadi Seperti Itu Guys Ya Lanjut Setelah Itu Kita Masuk Ke Instagram Eh Apa Youtube 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 Kalau menurut saya Kedengeran Oh ya Sorry ya Kemarin Suaranya Nggak ada Ya SMMT SMMT Kalau menurut saya Apa Namanya 7 7 Turun Turun Jadi Tunggu Pantulannya Di 372 Lalu Setelah itu Suaranya Nggak ada Kayak Semut Mohon maaf Ya Mudah-mudahan Sekarang Sudah Nggak Oke So Sepertinya Itu Itu Dari Kalian Semoga Bisa Bantu Dan Semoga Bisa Cuan Ahead Of Ini Oke So See you Guys Have a good day Semoga Cuan Besok Bye 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 Guys